Selamat siang Bapak Lukas Yang mana pada siang ini kita duduk santai Menikmati pinggiran suasana kota biak dan kemarin kita di Sepiori Bapak sendiri melihat bagaimana sambutan masyarakat biak dan Sepiori Terhadap kehadiran tim Lukmen di dalam menyambut mereka Bapak Iya, kalau Bia dan Sepiori Kami bisa ambil masyarakat baik di Bia dan Sepiori Maksudnya, Kualisi Bapak Bangkit Karena setuai dengan aturan undang-undang kita Kita akan ada syarat untuk jumlah maksimal orang bisa kumpul untuk pertemuan kita Tidak boleh lebih dari seribu Sebuah orang Sehingga kemarin di Bia Ya, cukup terwakili di Sepiori Melayu Di Sepiori juga begitu Banyak agenda yang di masyarakat mencinta seharusnya Mencinta seharusnya Mencinta seharusnya Mencinta seharusnya Tapi, patrulan membuat kita tidak boleh melanggar dari patrulannya Jadi, saya melihat Bia dan Sepiori secara keseluruhan Masyarakatnya mendukung di Bia dan Sepiori Bapak Yang memimpin ini Nah, Bapak sendiri melihat bagaimana sih Kedekatan masyarakat dengan pemimpin yang saat ini Yang ada dan bagaimana yang sebaiknya Ya, sejak saya jadi gubernur lima tahun lalu Ini kan banyak disibukan pemerintah Selain agen-agen pemerintahan rutin Jarang juga saya komunikasi detail bersahabat dengan masyarakat Kirin dua masyarakat Komunikasi dengan saya itu luar biasa Ya, ini terbukti perjawaban kemarin kita lihat Ini komunikasi langsung, berfoto bersahabat Berjabat tangan, meneluh Ya, tapi ya itu Itu kirin dua masyarakat Saya pikir apa Ya, kita harap Masyarakat beraksa mendukung kita Menjawabkan kita Menjadi parang-parangnya Ya, Bapak Lukas Senebe Banyak orang, banyak media yang mengatakan Periode pertama Lukmen ini Adalah sebagai suatu revolusi kebangkitan Papua Ataupun orang mengatakan revolusi peradaban baru Papua Karena seolah-olah Bapak membangun Papua ini dari nol kembali Bapak tata kembali fundasi dari nol Jadi, bukan seolah-olah Bapak meneruskan dari kubunur-kubunur sebelumnya Begitu, Bapak Apa yang Bapak harapkan Dengan telah tertatanya fundasi pembangunan Papua yang cukup baik ini Yang boleh dikatakan cukup fenomenal dengan hasil pembangunan ini Kedepannya itu, Bapak Rencana akan berbuat apa Dan bagaimana juga Untuk mengganti sumber dana Jika pada tahun 2023 Dana osus di-stop, Bapak Pertama, Pemimpin sebelumnya memang tidak meletakkan fundasi yang bagus Sehingga kita harus memulai dengan nol Mulai perencanaannya, mulai terwainya Birokrasinya Dengan nilai Aset yang saya kembalikan Aset yang saya hapus Itu yang Rp4.500.000.000 Rp4.500.000.000 Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh pelundas sebelumnya Seenaknya Beri aset kita kepada orang Kasih kendaraan dibawa keluar semua Baik motor, mobil dan semua Tidak ada rumah-rumah negaranya dijual Tidak ada rumah-rumah negaranya Tidak ada rumah-rumah negaranya Tapi asetnya kita harus bayar terus Airan Rp4.500.000.000.000 Ini saya percayaan Nilai sekitar 4.500.000.000.000.000.000 Ini pembinaan pemerintah yang kita sedapkan Dengan nilai yang kita masukkan Dengan nilai D Kalau nilai D itu sudah berapa Sungguh ini kita tidak berdua Angka Lima Angka 5. Baru kita naik di D, C. Tahun ke-3 sudah C, C. Tahun ke-4, C, C. Tahun ke-5 baru kita dapat AP. Nah ini adalah bertanda bahwa pemerintah kita belum baik. Pemerintah kita tidak baik mengelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan tidak bagus. Itu hingga kita bisa dapat AP. Ini juga membawa kita pemerintah membenahi semua sistem kita. Di mana dulu orang bisa melakukan tersenaknya tunjukkan kegiatan proyek-proyek. Orang tinggal kodaton dengan memo, dia bisa kerjakan apa-apa. Sekarang tidak bisa. Dan kita terapkan 3 pemerintah, otomatis tidak ada lagi pemerintah pemerintah yang tersenaknya suruh lakukan. Karena pemerintah bisa tunjukkan orang sebarang, pemerintah bisa tunjukkan keluarganya. Ini tidak ada. Dulu pemerintah, lalu seperti itu. Sekarang tidak ada sebuah pemerintah. Ini juga kata kelola pemerintahan luar biasa. 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 Untuk meletakkan pemerintahan ini. Selanjutnya pemerintahan mungkin akan baik. Ya, seperti itu. Seharap masa-masa akan datang, pemerintah selanjutnya. Mereka akan pemerintah yang sudah harus dilakukan. Sehingga mereka melaksanakan pemimpinan prioritas selanjutnya. Iya, Bapak. Bapak, untuk kembali, katakanlah ini seandainya. Tahun 2023 jadi, pemerintah menghapus pemberian dana usus ke Papua, Bapak. Selain potensi tambah yang sangat luar biasa di Papua, potensi perkebunan, peternakan, dan perikanan. Seperti contohnya di biak ini, dulu ada perusahaan pengalengan ikan terbesar yang dikeluarkan Perancis. Apakah itu salah satunya yang Bapak jajaki untuk hidupkan kembali, untuk menjadikan PAD bagi Papua atau bagaimana, Bapak? Ya, 2023 adalah berakhirnya pembiayaan dana otomi khusus. Undang-undangnya tetap ada, tapi biaya yang selamanya pemerintah kasih akan berakhir. Iya. Tidaklah lagi diberi kita, otomatis fiskal kita akan menurun. Iya. Fiskal kita akan menurun. Dan itu akan luar biasa. Pemerintah daerah akan mengalami kecelitaan luar biasa. Iya. Karena kita masih dikatergantungan pada dana otomi khusus dan dana perimbangan. Iya, iya. Tidak ada potensi keunggulan kita, tidaklah yang kita jarak. Iya. Kalau besok otomi khusus berakhir, saya yakin pemerintah akan mengalami kecelitaan. Keuangan yang luar biasa. Iya. Itulah sebabnya kita mengajak para puati bagaimana menggali potensi sumber daya alam kita. Iya. Sumber daya alam kita. Di Papua ini ada dua perusahaan besar, ya. Yang, yang selanjutnya ada di Papua. Yaitu perusahaan dan di gas. Iya. Di duni. Di duni. Iya. Di duni. Di duni. Di duni. Di duni. Ya. 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 Nabi. Ini harus kita menjaki dengan perusahaan-perusahaan selain Yaihanti atau Yaihanti, tapi perusahaan lain yang bisa menjelaskan Alam Islam yang diganti di wilayah temung gini. Itu juga menjadi penting bagaimana para wisata yang kita kembangkan di wilayah temung gini. Tanpa itu tidak bisa. Di mana kita juga minta kepada masyarakat biaya yang punya bandara ini Harus berani menyiapkan bandara ini secara superela Untuk pesawat berada bisa keluar masuk biaya atau kota Jepang, biaya kota Amerika dan seterusnya. Ini dalam rata mengganti potensi sumber daya pendapatan daerah kita. Kalau kita tidak lakukan ini, semua potensi kapal terkota pasti akan mati. Ya. Karena tanpa nipis itu berakhir. Ya. Jadi bukanlah kita tahu di mana lima wilayah pengembangan, ada wilayah pembangunan. Itu juga sudah ada di situ potensi-potensi keunggulan daerahnya. Dari ikan dan perwisatannya keunggulan kita. Kemudian. Lapa kok. Manta. 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 Ya. Kakao kok. Kakao. Kakao dan hasil-hasil kehutanan. 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 Kayu dan seterusnya. Kayu yang sudah di. Di apa. Di olah dari sini. Di Soma. Ya. Kayu di Papua ini bisa keluar dari Soma. Karena itu keterlibatan orang Papua. Di situ pekerjaan orang Papua. Orang Papua yang kerja Soma ini. Ya. Dia sudah keluar dan silahkan kembang keluar. Ya. Ini juga ya Manta harus dilakukan ini. Ya. Bagaimana potensi-potensi keunggulan bisa dikembangkan. Kemudian disairani. Itu pertanyaan secara luas. Ya. Termasuk ekspor beras di bawah itu. Ya. Sudah di ekspor. Yangtunya pelos COMEEMP dan kebie largest. D إkwemanopi. Ya. Ya ini yang harus dikembang dengan teg modal. Ya. Ya. Kemudian kita lostri keunggulan nobodynako patuhin yang masin sutria ini. Ya. Danin 같이 latih keunggulan mère. Ya. Danin muy tenti keunggulan었어 di nekeleta. Kepada kejungulan. Kalau best snail pekerjaak Lord Mantee terkaudin U conservatives. Pendapat atau penerimaannya dari situ, maka daerah itu tidak akan mengalami cok karena kekurangan dana. Potensi dana sudah kita garap. Ini yang saya harap kita harus kerja keras untuk itu. Karena jangan berharap lagi, 2023 itu berharap pada danutermin kursus. Itu sudah berakhir. Bapak, dalam beberapa kali kampanye Bapak, Iwi, Baik Yaapura, Biat dan Sereni, itu memang ada seolah permintaan Bapak. Bahwa dana otos ini bisa diberikan menjadi 100% dari arah. Ini hanya suara, suara dari bawah seperti itu. Dan kalau bisa diberikan dalam bentuk tunang kepada masyarakat langsung. Apakah wacana seperti ini memungkinkan Bapak, kira-kira untuk konsepnya? Memang, dari tim kita, tim kita harus hitung baik. Karena kita selama ini dana tempat khusus itu, 100% sudah lari ke masyarakat. Jadi artinya 80% lari ke masyarakat, 10% lari ke masyarakat. Tentu ini dengan kerjasama pemerintah provinsi, kayak gerba mas, kayak itu sudah lari ke masyarakat. 10% juga lari ke masyarakat, gereja-gereja. Ya, ke agama. Katakan 10%. Jadi 100% sebenarnya bukan di provinsi, itu di masyarakat. Ranglitanya itu sudah terjadi ya, Bapak? Ranglitanya itu sudah terjadi. Kalau besok mereka mau coba ke masyarakat, pasti modennya seperti ini. Karena provinsi tidak kalah dana itu. Dana itu semua lari ke masyarakat. Jadi bisa saja, kalau orang mau bilang masyarakat seperti ini, sudah jalan. Ranglitanya sudah jalan, sudah jalan. Ya, begitu. Baik, Bapak mungkin ini pertanyaan saya terakhir. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Papua ini, baik dari utara Papua, Papua Tengah, maupun selatan Papua, pantai, gunung. Bahwa bagaimana mereka itu kriteria dalam memilih sarang pemimpin itu yang dilihat apanya, gitu Bapak. Apa sukunyakah, apakah dia punya janji-janjikah, ataukah memang kinerjanya. Mungkin apa yang perlu Bapak berikan semacam panduan agar jadi mereka terjelas-jelas pilih, Bapak. Ya, jadi rilas, apa, masyarakat kita di Papua ini, sebenarnya Papua ini benyaturnya Indonesia. Berbagi suku ada di sini, suku bangsa. Kita sudah 100, apa, 272 suku yang di Papua saja. Ya, ya. Belum lagi Indonesia lain. Ya, ya. Ya. Saya berharap, apa, melihat pemimpin harus betul-betul kampanye yang rasional. Ya. Jangan irasional. Ya, katakan hari ini dia bilang, katakan, ada orang yang katakan, saya mau kasih semua dalam 12 triliun atau 4 triliun mau kasih kesempatan. Berarti angkaran, angkaran kegiatannya habis di situ. Ya, ya. Ya, kalau dana ini semua turun ke listrik. Semua pembiayaan lain mati. Ya. Ini realita atau tidak harus-harus dilihat juga di, lihat dari situ. Ya, artinya kamu, masyarakat Papua harus lihat kampanye calon kebenu terus harus realistis. Jangan, apa, tidak memahami postur apapun kita, bicara, diberikan suara dengan cara menawarkan sesuatu yang tidak akan kita realistisikan. Ya, ya. Kampanye-kampanye moralis seperti ini sudah banyak terjadi di kita. Ya, ya. Bertahun-tahun juga. Jadi, harus lihat realistis. Kegiatan yang mendidakkan itu benar atau tidak. Ya. Ya, 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 ya Terima kasih.